Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan menggelar sosialisasi pelaksanaan kegiatan posyandu di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan di Ruang Rapat Gelatik Utama Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kamis 1 Februari 2024. Kabupan Syari Kabupan Syari Kabupan Kesra Kota Administrasi Jakarta Selatan mengatakan dalam mendukung pelayanan posyandu yang baik dan berima, kader posyandu harus memiliki 25 keterampilan dasar pada bidang kesehatan. Baik, terima kasih. Jadi tadi ini adalah acara yang dilakukan oleh Sudin Kesehatan terkait dengan masalah sosialisasi posyandu. Jadi di posyandu itu kan baru ada keterampilan pada kader-kader posyandu yang dimana kader posyandu itu idealnya bisa menguasai 25 keterampilan. Nanti secara detilnya ada terkait dengan masyalak menyusui, buku hamil, lansiar, maja, dan sebagainya. Posyandu memang berjalan sebestinya. Jadi tadi disampaikan kita sudah ngedropping antropometrik kit supaya digunakan di semua posyandu sudah ada. Terus mengenai stunting, rujukan stunting, dibantu ya Pak ya sama lintas sektor terkait di wilayah untuk memonikam barita stunting. Dan yang terakhir memang kita progres untuk melatih kader. Harapannya kader punya 25 kompetensi dasar yang bisa digunakan di posyandu untuk warga.